Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh diperoleh secara meluas juga selain di MTHK Majlis Taklimi Cilatuk Khafah kita sekarang akan pelajari masalah safar, iling, dan cara bersuci dengan tayamun kita ambil rujukannya dari kitab saya juga live di Instagram yang kita bahas, saya bahas dulu ini baru saya dapat materi karena pentingnya juga saya perlu jelaskan ini ini mengenai safar jadi ada pria safar yang kita harus tahu dulu kita sudah bahas waktu offline juga mengenai jarak safar jarak safar kemarin minimal berapa? 84 84 84 ada Ustaz ada Ustaz Akunnya mana ini? Gak ada kok Ada Ustadz Rini di bawah Oh bawah? Iya Gak jadi co-host ya? Enggak Ustadz Belum Ustadz Ini tentang safar dulu ya Kan kita itu jarak minimal disebut safar jauh Safar jauh Kalau di tekstual hadis itu Arba'ataburut 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 artinya Empat burut itu Semisal dengan Empat burut Empat puluh Empat kilometer Kalau menurut Imam Na'awi Lebih ini lagi Lebih jauh lagi Sampai 144 kilometer Kalau menurut Imam Na'awi Nah kalau saya lebih memilih Yang umum saja dipakai Yaitu 84 kilometer Dan ini dipakai oleh Ulama Syafiyyah Belakangan ya Kontemporer Di saat ini Nah terus Nah perlu diperhatikan lagi disini Ini yang sering ditanyakan Mengenai Pergi safar Apakah harus ditemani oleh Mahrum Saya baca fatwa ini dulu Ini tadi Sebelum masuk Ini saya Baru buka Ini materi kita nanti Seperti tayam Tapi saya baca dulu Fatwa dari Ini fatwa dari Ulama-ulama Mesir Di dalam Majlis Al-Iftah namanya Majlis Al-Iftah Nah Majlis Al-Iftah itu Berfatwa gini Ditanya Apakah safar Wanita Ketika pergi Iyab Kembali Pulang Tanpa Mahrum Itu harum Ataukah tidak Apa hukumnya Seorang wanita Dia itu Bermukim Di suatu Nekri Dia kerja Di situ Dan tanpa Mahrum Nah Di dalam fatwa Dalam fatwa ini Katakan gini Innal asla Fizalika Annahu Yahurumu Safarul Mar'ati Hukum asalnya Safar Wanita Itu dihoramkan Begitu juga Tinggalnya dia Menetapnya dia Biduni Zawjin Tanpa Suami Berarti dia pergi Safar tanpa Suami Atau dia Bermukim Tanpa Suami Atau Tanpa Mahrumnya Musafata Ab'at Min Musafate Qosris Sholat Yang jaraknya Itu lebih Daripada Jarak Kosal Sholat Ini dikatakan Nyahrum Berarti Saya catat dulu Disini Hukum Asal Kita pelajari Hukum Asal Wanita Wanita Bersafar Tanpa Mahrum Jadi dia Lagi dibicarakan Disini Hukum asal Wanita Itu bersafar Tanpa Mahrum Terus Yang kedua Dia lagi Bicarakan Mukim Dia pergi Keseorang tempat Menetap Disitu Mukim Dia menetap Disitu Tapi Tanpa Mahrum Juga Atau Kita katakan Disini Tanpa Suami Juga Tanpa Mahrum Atau Suami Mukim Tanpa Mahrum Atau Suami Nah Dua Hal Ini Hukum Asal Wanita Bersafar Tanpa Mahrum Atau Suami Mukim Tanpa Mahrum Atau Suami Maka Hukum 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 Harum Hukum Hukum Harum Ingat kita Pelajari Hukum Asal Nah Lalu Dibawakan Hadis Berikut Ini Dibawakan Hadis Berikut Ini Hadis Ibnu Umar Yang Pertama Rasulullah S.A.W. Bersabda Latusafiru Imra'atun Salasan Illa Wama Mahramin Tidak Boleh Wanita Itu Bersafar Selama Tiga Hari Kecuali Dia Bersama Mahram Ini Kalimatnya Bukan Berarti Di bawah Tiga Hari Jadi Boleh Bukan Ini Lagi Menjelaskan Saja Dia Safar Tanpa Mahram Tiga Hari Itu Tidak Dibolehkan Hadis Ini Riwayat Bukhari Dan Muslim Terus Ada Lagi Hadis Abu Hurairah Dari Nabi S.A.W. Beliau Bersabda Tidak Tidak Halal Mahram Tidak Halal Tadi Kalimatnya Tiga Hari Kalimatnya Sehari Semalam Sehari Semalam Ini juga Tidak Dipolehkan Ruaw Syekhan Hadis Riwayat Abu Hurairah Yang Kedua Ini Diriwayatkan Oleh Imam Khalid Terus Dari Abu Sa'id Dari Nabi S.A.W. Dia Berkata Janganlah Wanita Itu Bersabar Dua Hari Maka Ingat Penyebutan Tiga Hari Satu Hari Dua Hari Ini Tidak Pengaruh Karena Kalimat Intinya Itu Sabar Tanpa Mahrum Tidak Boleh Wanita Bersabar Dua Hari Kecuali Dia Bersama Suaminya Atau Bersama Mahrum Hadis Riwayat Bukan Dira Musum Ingat Hadis Tiga Tadi Tiga Hadis Tadi Ada Dari Abu Hurey Ibn Umar Ada Dari Abu Hurey Ada Dari Abu Sa'id Semuanya Menyebutkan Semuanya Menyebutkan Safar Tanpa Mahrum Itu Tidak Dibolehkan Dan Riwayat Semuanya Riwayat Bukhari Dan Muslim Kuat Banget Jadi Kalau saya Mau simpulkan Disini Harum Berdasarkan Tiga Hadis Tadi Tadi Ada Hadis Abu Hurey Terus Ada Hadis Dari Tadi Abu Hurey Ibn Umar Sama Abu Sa'id Ingat Ketiga Ini Semua Riwayat Bukhari Dan Muslim Dari Sisi Kesoyangannya Kuat Sekali Kita Mau Menyangkal Hadis Ini Agak Berat Kita Menyangkal Hadis Ini Sangat Berat Karena Ini Kuat Maka Kembali Tadi Ingat Ini Namanya Hukum Asal Hukum Asal Terus Saya Lanjutkan Lagi Para Ulama Bolehkan Para ulama Bolehkan Safarnya Wanita Tadi Tanpa Mahram Bila Mahram Atau Tanpa Suaminya Untuk Keadaan Keadaan Berikut Ini Lihat Disini Ada Enam Keadaan Kita Sebut Disini Enam Keadaan Ini Berarti Sepakat Ulama Bolehnya Kalimatnya Lihat Sini Sepakat Ulama Boleh Safar Tanpa Mahram Boleh Safar Tanpa Mahram Untuk Beberapa Keadaan Berikut Ini Beberapa Keadaan Berikut Ini Saya Baca Langsung Dari Satu Fil Hijrati Mindaril Harap Ila Dari Islam Dia Hijrah Dari Negeri Perang Ke Negeri Islam Dia Hijrah Dari Negeri Perang Ke Negeri Islam Dia Hijrah Dari Negeri Perang Ke Negeri Islam Terus Yang Kedua Yang Kedua Al-Mukhafatu Ala Nafsiyah Khawatir Atas Keselamatan Dirinya Yang Kedua Yang Ketiga Iza Wako'at Asira Watamakanat Minal Harap Ini Saya Lompat Dulu Yang Ini Ajar Kita Kita Kodol Udain Warok Dal Wadiah Bayar Utang Dan Mengembalikan Barang Titipat Mengembalikan Pinjaman Barang Pinjaman Terus Dia Sebut Lagi Disini Ar-Rujuk Minan Nusyus Kembali Dari Nusyus Nah Ini Pada Tau Nusyus Ini Apa Nusyus Ada Yang Tau Nusyus Nusyus Ada Yang Tau Ada Yang Paham Nusyus Enggak 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 Tau Ini Sudah Dibeli Apa Belum Tips Rumah Tangga Bagian Enggak Ke Surga Ini Sebelum Nikah Ini Ini Wajib Di Kelas Biro Jodoh Maison Untuk Belajar Ini Wajib Untuk Belajar Nusyus Itu Di antara Bentuknya Ini kan Kembali Dari Nusyus Nusyus Di antara Bentuknya Kabur Dari Rumah Tanpa Izin Suami Kan Ini Dia Bilangan Kembali Dari Nusyus Dia Lari Dari Rumah Pulang Misalnya Dia Larinya Itu Pergi Ini Orang Jogja Dia Pergi Ke Surabaya Dia Pergi Ke Surabaya Itu Kembali Dari Nusyus Dia Pulang Lagi Walaupun Dia Sabar Tanpa Mahrom Kan Dia Pergi Kabur Tanpa Mahrom Pulang Tanpa Mahrom Wajib Disini Dia Katakan Sini Boleh Boleh Sabar Tanpa Mahrom Disitu Kalimatnya Boleh Boleh Arojuk Minan Nusyus Terus Ada yang Kenapa Lagi Wajib Iddatul Wafa Melewati Masa Idda Ketika Wafat Atau Talak Bain Ketika Safar Ini Kasusnya Lumayan Berat Yang Kelima Ini Tadi Wajib Iddah Nusyus Tadi Apa Nusyus Pembangkangan Pembangkangan Istri Nah Ini Tadi Nomor Lima Wajib Wajib Melewati Iddah Karena Wafat Atau Talak Bain Ketika Safar Ini Sebenarnya Ada Tiga Pengertian Ini Saya Pindahin Aja Ke Alaman Sebelah Ini Ada Berapa Hal Ini Mungkin Belum Dipahami Kalau Terus 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 Istilah Talak Bain Apanya Semua Istilah Ini Paham Pada Enggak Atau Enggak Ini Jumlah-jumlah Paham Enggak Ustadz Nanti Misalnya Kodarullah Suami Meninggal Istri Meninggal Itu Hadapinya Bagaimana Ini Ada Namanya Iddah Iddah Itu Masa Menunggu Kalau Itu Karena Wafat Nanti Sekaligus Dengan Iddah Iddah Itu Masa Berkabung Misalnya Kalau Iddah Umum Iddah Umum Untuk Kalau Ada Wanita Diceraikan Suaminya Wanita Diceraikan Suaminya Maka Nanti Ini Ada Beda Pendapat Dia Melewati Tiga Kali Ait Atau Tiga Kali Suci Dia Lewati Tiga Kali Ait Atau Tiga Kali Suci Kalau Di Sini Saya Lebih Kuatkan Tiga Kali Haid Tiga Kali Haid Dia Nunggu Selama Masa Kali Haid Itu Suami Boleh Rujuk Tiga Kali Haid Berarti Kira-kira Kalau Wanita Normal Normal Haid Berapa Lama Kira-kira Tiga Kali Haid Tiga Bulan Tiga Bulan Ya Ya Tiga Bulan Ya Ya Normal Soalnya Ada Haid Yang Karena Ikut Program KB Jadi Berantakan Terus Siklusnya Tiga Tiga Bulan Selama Tiga Bulan Itu Lihat Dua Hal Nanti Suami Boleh Rujuk Tanpa Ulangi Akad Nikah Baru Yang Kedua Kalau Masa Iddahnya Sudah Selesai Berarti Harus Nikah Lagi Kalau Mau Kembali Mau Kembali Harus Nikah Ulang Lagi Kalau Masa Iddah Tiga Kali Hari Tadi Sudah Selesai Itu Nah Untuk Orang Yang Ditinggal Mati Suami Masa Menunggu Sekaligus Iddahnya Itu Adalah Empat Bulan Sepuluh Hari Empat Bulan Sepuluh Hari Maka Selama Empat Bulan Sepuluh Hari Dia Iddah Dia Menunggu Nggak Boleh Nikah Istri Yang Ditinggal Mati Suami Ini Dia Menunggu Tidak Boleh Nikah Terus Iddah Dia Berkabung Berarti Dia Tidak Boleh Keluar Rumah Kecuali Ada Kepentingan Selama Empat Bulan Sepuluh Hari Atau Dia Talak Bain Talak Juga Belum Paham Ya Talak Perlu Dijelaskan Nggak Ini Talak Bain Ini Kalau Talak Paham Ustad Bain Yang Belum Talak Itu Ada Dua Talak Kerujuk Talak Bain Talak Kerujuk Itu Masih Bisa Balik Masih Bisa Kembali Tadi Tadi ya Selama Masa Idha Masih Bisa Balik Kan Yang Rujuk Ini Masih Bisa Kembali Dia Masih Bisa Kembali Jika Talak Masih Talak Satu Masih Bisa Rujuk Atau Talak Dua Masih Bisa Rujuk Namun Kalau Sudah Talak Tiga Nggak Bisa Rujuk Lagi Kecuali Si Perempuan Nikah Lagi Seharus Cerai Dengan Laki-laki Yang Baru Baru Kembali Kemantan Suami Maka Talak Satu Dan Dua Masih Bisa Rujuk Talak Tiga Talak Tiga Bisa Rujuk Nggak Tidak Bisa Rujuk Terus Kaitanya Dengan Safar Gimana Gini Wajib Iddah Karena Wafat Atau Talak Bain Ketika Safar Jadi kan Kelimatnya Dia Sebut Gini Dia Wajib Iddah Ketika Wafatnya Suami Misalnya Meninggal Di Tengah Perjalanan Safar Istrinya Harus Pulang Meskipun Tanpa Mahrum Istrinya Harus Pulang Meskipun Tanpa Mahrum Atau Ditalak Bain Talak Tidak Bisa Rujuk Lagi Atau Talak Bain Tidak Bisa Rujuk Lagi Ketika Safar Ketika Safar Maka Dia Safar Akhirnya Tanpa Mahram Tuh Ini Lima Keadaan Ini Pembahasan Kita Apa Boleh Safar Tanpa Mahram Untuk Lima Keadaan Ini Makan Tadi Disebutkan Dalam Fatwa Al-Iftah Ini Ajma'u Anal Ulama'a Ajma'u Para Ulama Sepakat Lima Keadaan Ini Sebenarnya Enam Tapi Saya Ringkas Jadi Lima Ingat Ini Semua Keadaan Daurat Hijrah Dari Negeri Perang Ke Negeri Islam Khawatir Atas Keselamatan Dirinya Misalnya Dia Sudah Nikah Suami KDRT Kalau Dia Tidak Pergi Dari Situ Pulang Ke Rumahnya Pulang Ketempat Asalnya Bisa Mati Dia Khawatir Atas Keselamatan Dirinya Dia Bergi Akhirnya Tanpa Mahrom Atau Ada Juga Bayar Utang Dan Mengembalikan Barang Pinjaman Sapor Tanpa Mahrom Akhirnya Ada Juga Karena Kembali Dari Nusyus Contoh Tadi Kembali Dari Nusyus Nusyus Contohnya Apa Contoh Nusyus Tadi Apa Apa Tadi Contoh Nusyus Kabur Dari Rumah Kabur Dari Rumah Gak Ijin Apalagi Dia selingkuh Dengan pria lain Kabur Dari Rumah Ini ada Perempuan Terus Disukai Laki-laki Lain Lagi Laki-lakinya Suaminya Sama Laki-laki Lain Laki-laki Kedua Namanya Pebinor Apa Namanya Dia Apa Namanya Or Itu kan Perempuan Kalau Laki-laki Gara-gara Laki-laki Lain Ada Kasus Yang saya Nonton Ya Allah Gara-gara Gara-gara Pepinor Gara-gara Pepinor Kembali Dari Nusyus Jadi Dia Sudah Kabur Pergi Tanpa Safar Kemudian Dia Mau Kembali Maka Dia Pergi Tanpa Safar Dia Pergi Tanpa Mahrom Dia Safar Tanpa Mahrom Terus Yang kelima Wajib Iddah Karena Wafat Atau Talak Bain Ketika Safar Nah Terus Dilanjutkan Lagi Disini Ada Syarat Lagi Disebutkan Waro'a Majlisul Iftai Dan Para Ulama Di Darul Iftai Itu Menganggap Anna Jawazah Safar Rihah Dia Boleh Boleh Bersafar Bila Mahromin Tanpa Mahrom Auzawjin Tanpa Suami Ligordin Masyru'id Ingat Untuk Tujuan Syar'i Saja Berarti Ingat Ini Untuk Tujuan Syar'i Bolehnya Safar Tanpa Mahrom Tanpa Suami Itu Untuk Tujuan Syar'i Namun Dengan Memperhatikan Syarat Syarat Safar Berikut Ini Berarti Kita bahas Sekarang Boleh Berarti Dauro Tanpa Suami Boleh Ya Tad Apa Tunggu Belum Dijawab Ini Masih Sebutkan Syarat Tunggu Sabar Astag Allah Ya Bu Enggak Sabaran Tenan Bule Safar Tanpa Apa Tadi Tanpa Mahrom Atau Suami Untuk Ligordins Masro'in Tujuan Syar'i Ingat Kalimatnya Tujuan Syar'i Apa Kalau Tujuan Syar'i Contohnya Apa Tadi Yang Lima Tadi Tujuan Syar'i Iya Kan Ini Tadi Banyak Yang Tanya Saya Di Facebook Contohnya Dia Anak Tunggal Orang Tua Sakit Suami Gak Bisa Nemani Tapi Kalau Suami Bisa Nemani Saya Bila Wajib Suami Nemani Gak Ada Mahrom Yang Bisa Nemani Daurat Akhirnya Sabar Tanpa Mahrom Tujuan Syar'i Itu Namun Ingat Dengan Syarat Ini Dengan Syarat Ayakun Jalan aman Terus Tidak Tidak Fitnah Tidak Ada Fitnah Tidak Ayakuna Sabarua Birif Kotin Mahmuna Tim Nani Saya Sikat Dia Ditemani Wanita Wanita Yang Terpercaya Ketika Sabar Yang Terpercaya Wanita Wanita Yang Terpercaya Ketika Sabar Terus Yang Keempat Dengan Syarat Yang Keempat Lagi Apa Antakuna Multazimat Tun Bilibasi Syara'i Antakuna Multazimatan Bilibasi Syara'i Wal Akhlaki Wal Adabi Islamiyati Dia Itu Komitmen Dengan Pakaian Syara'i Akhlak Dan Adab Islami Terus Yang Keempat Wanita Ini Komitmen Dengan Pakaian Syara'i Lalu Adab Dan Akhlak Islami Ada Lima Syara'i Kalau Tidak Salah'i Lima Ayakuna Safaruh Ayakuna Safaruh Api Wasaitin Nakli Birif Kotin Ma'munati Minan Nisa Safarnya Dengan Transportasi Safarnya Dengan Transportasi Umum Dan Dengan Teman Yang Memberikan Rasa Aman Teman Wanita Memberikan Rasa Aman Berarti Translustasi Dan Teman Wanita Memberikan Rasa Aman Terus Yang Terakhir Tinggal Dengan Wanita Wanita Yang Berikan Rasa Aman Yang Dimana Mereka Terkenal Dengan Ketakwaan Dan Akhlak Yang Mulia Berarti Ini Ketika Mukimnya Bermukim Dengan Teman Wanita Yang Makmunah Yang Memberikan Rasa Aman Yang Yang Terpercaya Makmunah Yang Diberi Rasa Aman Terus Mereka Terkenal Takwa Akhlak Akhlak Akhlaknya Bagus Berarti Dari Sisi Yang Menemani Ketika Mukim Ketika Mukim Adalah Wanita Yang Memberi Rasa Aman Wanita Yang Beri Rasa Aman Dan Bertakwa Serta Berakhlak Mulia Berarti Yang Bersama Dia Orang Orang Yang Baik Biar Dia Tidak Rusak Selama Dia Sabar Atau Mukim Di Sana Jalannya Aman Tidak Ada Fitna Tadi Yang Kedua Tidak Ada Fitna Terus Ditemani Wanita Yang Terpercaya Ketika Sabar Komimen Dengan Pakaian Syari Adab Dan Akhlak Islami Transportasi Dan Teman Wanita Memberikan Rasa Aman Ketika Mukim Adalah Wanita Yang Beri Rasa Aman Dan Bertakwa Serta Beraklak Mulia Enam Syarat Ini Harus Terpenuhi Ini Syaratnya Akumulatif Apa Alternatif Apa Ini Syaratnya Mesti 6-6 Apa Salah Satu Sudah Bisa Dilaksanakan Terpenuhi Satu Saja Atau Harus Terpenuhi Ke 6-6 Berarti 6-6 Jadi 6-6 Ini Berarti 6-6 Ini Ini Ketika Jalannya Aman Terus Orang-orang Bersama Dia Juga Aman Terus Dia Sendiri Pake Pakaian Yang Benar Beraklak Yang Mulia Nanti Ketika Sampai Mukim Beberapa Hari Di Sana Dia Juga Aman Karena Dikelilingnya Itu Juga Orang-orang Yang Baik Ini Saya Ambil Fatwa Al-Misri Saya Lihat Fatwanya Lengkap Banget Disitu Nah Kalau Ini Sudah Dipahami Coba Kita Lihat Yang Kaitannya Dengan Ini Dulu Dengan Tayamum Kita Bahas Sebab Tayamum Itu Ada Tiga Karena Tidak Ada Air Terus Karena Sakit Terus Karena Adanya Air Tapi Air Itu Lebih Dibutuhkan Untuk Minum Ya Ada Air Tapi Airnya Itu Lebih Dibutuhkan Untuk Minum Nah Terus Sekarang Syarat Tayamum Saya Langsung Ke Rukun Ya Oh Syarat Tayamum Ayyakuna Biturabin Ayyakuna Turabu Tahiran Ayyakuna Musta'amalan Ayyakuna Yukhalitahu Dakikun Wanahuhu Ayyaksidahu Ayyamsaha Wajyahu Ayyadayi Biturbataini Ayyuzila Najasata Awalan Ayyakuna Filkiblati Qoblahu Ayyakuna Tayammumu Baada Dukul Alwakti Ayyatayyamama Likulli Farudin Syaratnya Sepuluh Disini Kalau Tayammum Dengan Debu Terus Yang kedua Debunya Suci Terus Yang ketiga Tidak Debu Mustakmal Kemarin Kita sudah Pernah Bahas Air Mustakmal Berarti Air Bekas Bersuci Ini Kalau Debu Mustakmal Berarti Debunya Sudah Dipakai Untuk Tayammum Yang Tidak Bercampur Dengan Tepung Atau Semacamnya Jadi Murni Debu Yang Kelima Bersengaja Untuk Tayammum Jadi Dia punya Niat Untuk Tayammum Kemudian Yang Kenam Mengusap Wajah Dan Dua Tangannya Dengan Dua Kali Tepukan Tanah Walaupun Dua Kali Tepukan Tangan Tanah Ini Yang Tepuk 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 Yang Ketujuh Sebelumnya Sudah Membersihkan Najis Badat Yang Kedelapan Istihad Menentukan Qiblat Jadi Berusaha Ketika Tayammum Dia Menghadap Qiblat Yang Kesembilan Tayammum Kalau sudah Masuk Waktu Sholat Berarti Kalau Tayammum Untuk Sholat Duhur Sholat Duhur Sudah Masuk Duh Kalau Sholat Duhur Belum Masuk Belum Boleh Tayammum Karena Boleh Jadi Ketika Azan Duhur Airnya Hidup Airnya Ada Atau Didapati Air Yang Kesepuluh Tayammum Sekali Untuk Tiap Sholat Fardu Tayammum Sekali Setiap Sholat Fardu Berarti Kalau Kita Yang Tayammum Setiap Kali Sholat Fardu Itu Berarti Tidak Boleh Menggabungkan Dua Sholat Fardu Dengan Satu Kali Tayammum Tidak Bisa Berarti Sholat Jama Tayammum Masing-masing Nah Rukun Ada pun Rukun Kalau Dalam Azab Shabii Furudu Tayammum Itu Ada Lima Rukun Tayammum Itu Ada Lima Memindahkan Debu Yang Kedua Anniyatu Niat Yang Ketiga Mas Mengusap Wajah Yang Keempat Mengusap Tangan Sampai Siku Yang Yang Kelima Tertibu Bainal Mas Hata Ini Tertib Dalam Dua Usapan Tarik Untuk Wajah Dulu Berarti Baru Tangan Namun Kalau Kami Sendiri Lebih Menguatkan Pendapat Tangan Itu Cukup Telapak Tangan Saja Tangan Itu Cukup Telapak Tangan Saja Jadi Kalau Kita Mau Praktikan Ini Kalau Berdasarkan Rukun Berarti Ambil Debu Dulu Terus Niat Terus Basu Wajah Dari Atas Turun Ke Bawah Sudah Setelah Itu Mas Berurutan Berarti Muka Dulu Baru Kemudian Telapak Tangan Maka Dalam Tayamum Cuma Dua Anggota Tubuh Yaitu Muka Dan Telapak Tangan Kemudian Dengan Menggunakan Debu Dengan Syarat-syarat Yang Tadi Sudah Disebutkan Dalilnya Ini Surat Al-Mahidah Yaitanam Famsah Biwujuhikum Wa'idikum Min Usapan Tanganmu Dengan Tanah Itu Ada pun Sunat Hayamum Kalau Mau Pertama Bisa Bersiwak Dalam Mengambil Lebuh Yang kedua Baca Bismillah 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 Bismillahirrahmanirrahim Terus Yang ketiga Mendaulukan Yang kanan Yang keempat Mualah Tidak ada Jedah Tidak ada Jedah Lama Antara Tiap Usapan Tadi Yang kelima Bagian Tumpu Yang diusap Diperkirakan Sebagai Bagian Yang dibasuk Yang keenam Mengurangi Debu Yang ada Di kedua Telapak Tangan Jadi Setelah Tepuk Ditiup Sedikit Terus Yang ketujuh Merenggangkan Jari-jari Ketika Mengambil Debu Berarti Merenggangkan Jari-jari Seperti Ini Ketika Mengambil Debu Terus Yang kedelapan Disunahkan Menghadap Qiblat Disunahkan Menghadap Qiblat Terus Yang kesembilan Segala Sesuatu Yang ada Pada Sunaw Yang bisa Dilakukan Saat tayamum Kecuali Melakukan Usapan Tiga Kali Itu Tetap Dilakukan Juga Berarti Kalau Untuk Tayamum Cukup Satu Kali Usapan Saja Ada pun Membatal Tayamum Ada tiga Yang pertama Maaf Tolal Wudu'a Yang Membatalkan Wudu'a Yang kedua Aridda Murta Yang ketiga Ragu Adanya Air Jika Sebab Tayamum Karena Ketiadaan Air Maksudnya Disini Adalah Jadi Kalau Airnya Itu Dia Nagu Adanya Air Seperti Kita Sebutkan Sebelum Dia Cari Dulu Kecuali Yakin Tidak Ada Air Baru Dia Boleh Tayam Termasuk Membatalkan Tayam Adalah Kemampuan Membayar Membayar Harga Air Tanpa Adanya Penghalang Seperti Dengan Berhutang Dan Yang Sebab Yang Membolehkan Tayam Walaupun Sedang Sholat Yang Tidak Perlu Dikodok Bukan Hanya Sekadar Sangkaan Hilangnya Sebab Tersebut Baik Itu Yang Kita Bahas Dari Tayam Kita Sampaikan Ringkas Seperti Tadi Dan Sudah Dijelaskan Di Pertemuan Sebelumnya Semoga Manfaat Silahkan Jika Ada Pertanyaan Baik Stad Ini ada Beberapa Pertanyaan Yang Sudah Masuk Mungkin Mempertegas Yang Tadi Sudah Sampaikan Juga Sepertinya Pertama Kalau Ada Seorang Ibu Seorang Diri Tidak Memiliki Maharum Tidak Punya Suami Tidak Punya Anak Apa Ibu Tersebut Bisa Umroh Kalau Umroh Atau Haji Yang Pertama Artinya Yang Wajib Boleh Menurut Ulama Syafiyah Umroh Yang Pertama Juga Umroh Yang Pertama Juga Umroh Yang Pertama Atau Haji Yang Pertama Masih Boleh Karena Dimenangkan Yang Umroh Yang Wajib Ini Atau Yang Hajinya Yang Wajib Ini Daripada Mengejar Syarat Mahrum Maka Dimenangkan Itu Kalau Masuk Ke Syarat Yang Tadi Yang Tadi Yang Diperbolehkan Tanpa Mahrum Yang Perjalanannya Syari Jalanan Aman Tidak Fitnah Terpenuhi Kalau Umroh Ini Jalan Aman Tidak Fitnah Dia Tidak Pake Kuda Muguda Di Percaya Pakaian Syari Transportasi Amin Terus Yang Menemani Ketika Mugim Wanita Unita Yang Terpercaya Tidak Aman Berarti Bisa Sat Bisa Apalagi Pas Tau sendiri Kalau Sekarang Aturan Mahrum Tidak Lagi Siap Siap Baik Selanjutnya Yang Haji Pertama Kali Atau Umroh Pertama Kali Terima Bisa. Kemudian kalau disuruh suami, bagaimana Ustadz? Kadang suami suka suruh aku pergi nengok anak sendiri. Itu mesti dengan syarat tadi juga Ustadz ya. Suami ini cari istri itu susah banget ya. Mbok ditemani gitu loh, istri itu gimana ya. Saya itu sayang banget sama istri ya. Suami kok tega-tega banget gitu loh. Cuman temani aja kok, kan nggak ada alas yang berat sebenarnya suaminya itu. Iya kan? Iya. Suami sakit Ustadz, maaf Ustadz. Dia nggak bisa temani saya, saya darurat. Darurat berarti keadaan yang beda lagi. Iya. Yang lain kalau ada yang ingin bertanya, silahkan kalau mau raise hand, kalau mau langsung juga bisa ya. Ini kayaknya udah dibuka kok untuk mic-nya. Aku mau tanya, Evit Ustadz. Silahkan, Evit. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, silahkan. Ustadz mau izin tanya, sebetulnya pertanyaan ini tentang Safar. Si Ustadz kemarin sempat dititip, ditanya, tolong ditanyakan lewat Rini. Yang terkait perjalanan yang beda waktunya itu lama Ustadz, sekitar 12 jam ya. Terus di... Kenapa Ustadz? Beda waktu apa itu? Perbedaan waktunya itu 12 jam. Misalnya di Indonesia itu jam 12 siang, di sana itu jam 12 malam Ustadz. Nah, dalam perjalanannya itu waktunya juga lama. Misalnya perjalanannya itu dari Jakarta misalnya ke Abu Dhabi itu, sampai di Abu Dhabi itu waktu Isa ya Ustadz. Nah, otomatis kan itu bisa sholatnya itu di jamak kosor maghrib sama Isa misalnya Ustadz. Nah, terus terbang lagi itu di waktu subuh. Nah, subuh masih bisa sholat tuh di Abu Dhabi Ustadz. Tapi ketika ketemu, apa tuh namanya, waktu zuhur sama asar, pas lihat di kaca jendela pesawat kok ya gelap terus gitu Ustadz. Nah, itu kalau untuk sholatnya tuh gimana ya Ustadz? Untuk sholat, sementara misalnya saya tuh baru sholatnya itu sampai subuh. Ke arah barat kayaknya terbangnya tuh ya. Iya Ustadz, misalnya kayak contohnya ke arah Amerika misalnya Ustadz. Jadi nah itu waktunya gelap terus Ustadz. Nah, jadi kita bingung nih menentukan waktu sholat zuhur sama asarnya. Akhirnya zuhur sama asarnya ini di kodo tuh Ustadz. Itu gimana Ustadz? Berarti ketika di Abu Dhabi tadi itu waktu subuh dapat? Subuh, dapet subuh Ustadz. Nah, sekarang terbang ke Amrik. Ke Amrik, iya. Terus selama perjalanan itu gelap terus itu? Gelap terus Ustadz. Lihat di jendela itu gelap. Karena landingnya itu juga pagi itu jam 9 pagi. Waktu? Waktunya Amerika Ustadz. Itu bingung Ustadz. Lihat waktu sholatnya itu Ustadz. Gimana ya Ustadz? Kalau kasar seperti itu. Nah, waktu zuhurnya sana jam berapa? Sebetulnya waktunya hampir sama dengan di kita Ustadz. Cuma masalahnya kan saya lihat matahari dari jendela. Jam 9 sampai itu kan belum zuhur. Bukan. Ini pada saat di pesawatnya nih Ustadz ceritanya kan saya. Pesawat. Karena ketika di pesawat memang nggak dapati waktu siang. Nah, itu gimana Ustadz? Saya sih kalau zuhurnya. Iya kan? Saya kejar ini, kejar barat. Kan kita sama saja kejar matahari terbit. Betul. Iya kan? Masih gelap, 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 gelap terus. Landing jam 9 tadi. Perjalanan di pesawat berapa jam? Dari Abu Dhabi itu sekitar 8 jam Ustadz. Ke Amrik? Iya. Nah, 8 jam. Ya berarti memang belum dapati zuhur. Enggak, enggak. Maaf Ustadz. Dari Abu Dhabi itu 14,5 jam. Beda hari nggak sampai itu? Beda hari Ustadz? Beda hari? Iya. Misalnya saya ini hari Kemis. Iya. Terbangnya. Sampai di Amrik hari apa? Sehari setelahnya Ustadz. Ih, satu hari hilang berarti? Iya. Gimana tuh Ustadz kalau kaki itu Ustadz? Saya tuh masih bingung atur sholatnya gitu Ustadz. Karena kan kalau kita patokannya matahari kan Ustadz kemarin kan sempat jelasin sebelumnya. Lihat aja di jendela kan kelihatan tuh siang apa gitu. Ini saya kok bolak-balik buka jendela kok gelap terus. Ini saya kapan sholat zuhur sama asarnya gitu Ustadz. Iya ya. Jadi misalnya saya terbang kemis ini, kemis subuh. Iya. Sampai di sana hari kemis juga atau sampainya lompat hari Jumat. Iya. Karena bedanya itu lebih dulu. Ini Ustadz. Bedanya itu lebih dulu di... Misalnya kalau di Indonesia di sana itu jam 12 malem. Di Indonesia itu jam 12 siang. Jadi di Indonesia itu lebih cepat. Eh lebih apa ya itu namanya ya. Iya berarti kan ketika terbang ke sana, kamisnya sama dong? Misalnya gitu Ustadz. Gimana ya? Kalau terbang... Maaf Ustadz. Maaf. Kalau terbang ke sana, kita... Di Amrik itu hari apa? Jadi Amrik itu lebih belakangan dari kita. Kita lebih dulu. Jadi kalau kita ke Amrik, kita harinya sama. Tapi kalau kita dari Amrik ke Indonesia, kita lompat hari Ustadz. Nah itu baru lompat hari. Tapi kalau dari Abu Dhabi ke... Itu tadi. Ke Amrik, harinya masih sama kan? Harinya masih sama nggak ya? Minggu. Aku nggak pernah lewat Abu Dhabi kalau ke Amrik. Hari Kamis. Terbang ke Amrik. Masih sampai hari Kamis juga nggak? Masih sampai hari Kamis tapi lebih ini Ustadz. Lebih belakangan apa tuh? Belakangan ya? Enggak. Jangan perhatikan waktu Indonesia. Belajar di waktu sana itu. Biarin aja deh mau Indonesia. Jangan usah mikir Indonesia lagi. Kan sekarang sudah di Amrik. Sama harinya ya? Harinya. Harinya sama cuma beda waktunya Ustadz. Nah. Berarti di hari itu, di hari itu belum mendapati zuhur. Tapi sekarang balik, balik, balik ke Indonesia. Pulang ke Indonesia nih Ustadz. Berangkat dari sana misalnya itu jam 12 pagi. Ya siang. Jam 12 siang. Sampai Indonesia itu. Mampir transit nggak? Mampir transit. Jadi kemarin pulangnya itu, Amerika lewat Jepang Ustadz. Itu 14,5 jam. Juga. Sebentar. Coba mikir harinya. Di Amrik misalnya hari Kamis. Sampai di Jepang hari apa? Sampai di Jepang hari... Bentar. Sampai di Jepang hari yang sama cuma... Eh. Sampai di Jepang besoknya Ustadz. 19. Sampai di Jepang besoknya. Jumat berarti? Sampai di Jepang ya Jumat. Berarti terbangnya 12 siang. Iya. Sampai di Jepang jam? Jam 5 sore. Waktu Jepang sudah di hari Jumat. Jepang. Iya, di hari Jumat. Nah, berarti kita kan... Kalau tadi waktunya makin lambat. Ini waktunya kan makin cepat. Dari Amrik ke Jepang kan waktunya makin cepat. Iya. Iya kan? Berarti nanti ketika di atas nanti sholat apa? Zuhur Asar. Matahari masih ada. Berarti sholatnya ketika itu. Iya, Zuhur Asar masih dapet Ustadz. Maghrib Isya. Waktunya gelap. Iya kan? Iya. Sudah. Terus ketemu subuh lagi. Tapi nanti memang makinnya singkat banget itu. Singkat di atas maksudnya. Jarak dari Maghrib Isya malam ke subuh nanti makin cepat kan? Iya Ustadz itu. Risikonya itu berarti. Nggak ada masalah ini. Nggak ada masalah ya Ustadz ya? Iya. Saya kira sampai harinya hilang. Nggak harinya hilang sih. Cuma beda kayak beda hari aja Ustadz. Langsung tiba-tiba pindah ke Jepang harinya Sabtu. Kan itu hilang hari Jumat. Karena mungkin misalnya kayak ke Amerika gitu Ustadz. Misalnya hari Kamisnya tuh saya udah mengalami hari Kamis tuh di Indonesia misalnya. Nggak bisa mikir Indonesia lagi. Akhirnya itu sampai di Indonesia. Sama aja ya. Ini mau pergi ke sana atau enggak sih? Kok masih mikir Indonesia? Ya itu Ustadz kan masih kefakiran ilmunya itu. Ustadz masih bingung menentukan waktu itu. Jadi gampangannya itu mikirnya. Saya itu dapati matahari tenggelam itu dimana? Maghrib berarti. Saya dapati terbit fajar subuh dimana? Subuh berarti. Saya dapati siang dimana? Berarti zur asal tuh. Gitu ya Ustadz. Cuma kalau kebalikan tadi Amrik ke Jepang. Berarti memang cepat waktunya. Artinya antara subuh nanti pindah ke siang cepat. Siang pindah ke malam cepat gitu loh. Ustadz tapi kalau kayak saya tadi ngerasa nggak sholat zuhur sama asar gitu. Karena tiba-tiba sampai di sananya. Mbak Epit Aji. Gimana Ustadz? Iya kan? Sama nanti dengan puasa coba. Puasa. Misalnya ya. Tadi sudah dapati maghrib di Abu Dhabi tuh. Eh bukan maghrib. Dia siang lah. Siang dapat di Abu Dhabi ya. Siang. Terus kan dia terbang. Terbang kejar matahari-matahari nggak terbit-terbit. Iya Ustadz. Eh nggak tergelam-tengelam kan? Iya kan? Matahari nggak tergelam-tengelam kok. Terus ke barat-barat-barat. Matahari belum tergelam-tergelam. Akhirnya puasanya makin lama. Risiko. Paham nggak? Nah Ustadz. Insya Allah. Saya pernah alami ini waktu puasa Ramadan saya umroh. Jadi saya terbangnya dari Jakarta itu masih rasakan. Zuhur. Kan orang tunggu maghrib kalau di pesawat kan? Maghrib itu lama sekali. Maghribnya kalau rasa di Indonesia itu jam 11 malam. Kita itu tunggu sampai jam 11 Indonesia berarti. Matahari itu ada terus. Waduh maghrib belum-belum juga tuh. Karena kejar barat. Tuh. Risiko. Sedangkan nanti dia balik ke Indonesia. Dia kejar matahari terbit. Berarti waktu makin cepat. Waktu puasanya makin singkat. Beda ketika pergi ke barat. Gitu. Betul nggak? Betul Ustadz. Siap Ustadz. Insya Allah. Nggak usah bingung. Berarti tadi tidak dapati sholat surah asar. Karena memang belum masuk. Surah asarnya masih di Amrik. Ya. Ustadz satu lagi boleh. Ya. Jadi kalau kaitannya dengan tadi yang safat tanpa mahram. Jadi kalau kami belajar ke tempat Ustadz tanpa mahram. Boleh ya Ustadz? Tujuan syar'i. Tujuan syar'i. Itu tujuan syar'i. Insya Allah tujuannya syar'i. Insya Allah syar'i Ustadz. Allah maafkan. Ya Allah. Baik siap Ustadz. Itu aja Ustadz dan jakal wahair. Yang penting syarat 6 terpenuhi dan tujuan syar'i dari itu. Baik siap. Baik Ustadz. Selanjutnya ada pertanyaan lagi. Kita ada waktu sampai jam 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 Ustadz? Masih ada yang nanya nggak? Ini ada pertanyaan lagi Ustadz. Mengenai jarak safar Ustadz. Mengenai jarak safar 84 km. Misalnya domisiri di Tangerang lalu ada keperluan di Jakarta Selatan. Apakah bisa menjama solat? Jarak 84 km itu apakah dari total perjalanan pulang dan pergi? Pulang dan pergi. Pergi aja. Paham nggak? Saya dari mana tadi kotanya? Tangerang sama dari ini? Kotanya dari Tangerang mau ke Jakarta Selatan, Ustadz. Tangerang ke... Ya dekat banget lah. Ya kan Pak safar? Dekat kan? Iya, dekat. Gue nggak safar itu. Mau pulang baru juga nggak bisa. Jaraknya. Yang dimaksudnya jarak antar dua kota. Selanjutnya Ustadz, ada lagi. Jika setiap harinya untuk rute dan tempat tujuan masih sama, apakah harus izin suami setiap mau keluar rumah? Dan kedua, tadi pada saat penjelasan bagian tubuh untuk tayamum, di screen tadi tangan sampai dengan siku, namun saat dipraktekan Ustadz hanya bagian tangan. Memilih pendapat, tangan cuma sampai lapak tangan saja tidak sampai siku. Terus tadi yang pertamanya? Yang pertamanya kan dia tiap hari pergi ke kantor atau ke tempat tujuan yang sama, apakah setiap kali bersafar dia harus minta izin suami? Kalau seandainya rutenya begitu, tiap hari sama. 84 kilo nggak itu? Kok bilang safar? Nggak, ini mungkin karena izin suami untuk keluar rumah kali saat ya. Apakah setiap keluar, atau kalau memang keluar rumahnya itu hanya ke tempat yang sama gitu? Biasanya suami sudah tahu, kalau sudah tahu sih, aman-aman saja. Kecuali keluyuran gitu, tiba-tiba nggak ada di rumah suami cari, ini gimana nih? Bukan jam kerja kok sudah keluar? Nah, itu baru ditanya. Mungkin nggak ada salah juga kalau pamit sama suami setiap berangkat, Ustadz ya? Nggak masalah juga. Misalnya istrinya kerja jadi guru SD dekat rumah, kan pergi saja gitu. Apalagi kalau bisa salaman tiap pagi itu lebih bagus sekali, Ustadz ya? Lebih abdul lagi. Walaupun nggak harus gitu ya. Nggak harus. Ini ada satu lagi pertanyaan, Ustadz. Beliau tinggal di luar Indonesia. Jika beliau dan anak safar tanpa suami untuk silaturahim ke ibu dan keluarga di Indonesia, Bagaimana, Ustadz? Karena kondisi pekerjaan. Tetap saran saya, nunggu waktu luang suami dulu, kemudian nanti safar dengan suami. Ini apalagi dari luar Indonesia. Lebih aman itu. Lebih aman demi amannya si wanita tadi. Apalagi cuma dengan anak-anaknya belum tentu balik juga tuh. Kalau anaknya sudah balik, aman berarti. Kan anak yang nemani syaratnya balik ya. Jadi kalau anaknya belum balik, lebih bagus ditemani selalu. Baik Ustadz. Ini ada yang resen, silahkan, Bu Yati Malik. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan, Bu Yati. Assalamualaikum, Alhamdulillah. Bisa ketemu sama Pak Ustadz. Terima kasih. Pak Ustadz begini, Pak Ustadz kan setiap minggu kami selalu bersilaturahmi ke rumah mertua. Ketika itu tuh saya ke rumah mertua, hanya ke Jakarta Pusat. Hanya ke Jakarta Pusat dari Jakarta Selatan. Aman berarti kan safar bukan dong? Ya, hanya diarak 30 km dari rumah saya ke rumah mertua. Mertua itu selalu mengajak kami tuh sholat jamaah, tapi di jamaah Ustadz. Zuhur dan asar, kalau kita sampai malam, maghrib dan isya. Dengan alasan kan mertua sudah berumur 86 tahun dan sudah tidak bisa sholat sempurna. Nah, kalau saya tidak ikut, kata mertua saya, kan yang ajak saya. Gimana ya Ustadz? Bilang ke mertua itu belum safar. Kalau belum safar ngapain jamaah? Nah, tapi mertua aku selalu bilang, Nabi Muhammad kadang-kadang selalu melakukan juga tanpa safar sekali-sekali. Tapi ini hampir setiap minggu kami melakukan jamaah itu seminggu sekali. Menolaknya tuh saya sampai nggak enak, tapi mertuanya tuh insis gitu. Nggak apa-apa, nggak apa-apa kok, nggak apa-apa begitu terus. Akhirnya kami semua yang kumpul akhirnya ikut berjamaah, berdengan di jamaah gitu loh. Ustadz gimana ya Ustadz? Nggak sah nanti. Nggak sah ya? Enggak. Gimana suami saya yang selalu jadi imam ya Pak Ustadz? Nolaknya nggak enak juga. Safar, baru 30 kilo. Iya. Iya. Sudahlah. Jadi kita menolak aja seterang-terangan gitu ya. Hampir setiap minggu Pak Ustadz. Setiap minggu, setiap hari Sabtu kami kesana pasti suruh jamaah takdim dan jamaah itu. Akhir. Zuhur. Dia nggak kosong. Nggak, 44 Mas. 44. Nggak, nggak perlu, nggak perlu Bu. Ada sebab aja, walaupun nggak kosong. Oke, baik Ustadz. Jasa kilaferon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi yang ingin bertanya langsung? Cukup ya? Cukup, suksesan. Oke. Alhamdulillah. Sebenarnya ini. Oke. Ya, ada satu lagi tuh. Takut sih. Kalau misalnya pakai muhrim apa teman perempuan, itu karena kondisinya khawatir nggak aman dari fitnah. Jadi maksudnya walaupun misalnya yang didatengin itu soleh, tapi kan kalau misalnya beda gender terus bukan muhrim, kalau sendirian kan takutnya kena fitnah. Nanti dikira ngapain, ngapain, gitu. Jadi, kayak misalnya belajar ngaji kan bagus. Gurunya juga soleh, bagus. Tapi kalau sendiri jadi nggak bagus, karena itu kondisinya fitnah, gitu. Jadi sebenarnya yang bikin harus pakai muhrim itu, karena kondisinya itu bisa menimbulkan prasangka atau nanti jadi penyakit hati buat orang, gitu loh. Iya, makanya tadi kan jangan terjadi fitnah, Bu. Iya, makanya kalau misalnya kita ngajar-ngaji, walaupun ustadznya itu soleh, tapi kita perempuan nggak boleh datang sendiri ke sana, gitu. Karena takutnya kena fitnah. Perempuan sendiri. Ibu itu tadi kan nanya, kalau misalnya saya belajar ke ustadz, berarti boleh dong. Jadi maksudnya datang sendiri langsung gitu, nggak boleh. Harus ada teman perempuan, atau suami, atau adek, atau muhrim, gitu. Kecuali kita ke rumah saudara. Kalau rumah saudara nggak apa-apa. Karena di jalan kita kan ada orang, terus sampai di rumah saudara, walaupun cuma saudara kita sendiri, tapi kan dia muhrim, gitu. Tadi udah ada kayaknya di syarat, ya, Stad, ya. Bahwasannya di tempat mukim ada wanita yang aman juga, gitu ya. Itu kan masalah-masalah berkhalwat, nih, yang dikhawatirkan. Maksudnya gini, misalnya kita ke rumah adek perempuan kita, terus misalnya ternyata adek kita lagi keluar, terus ada ipar kita, kan itu kan beda, gitu. Maksudnya bukannya kita sengaja ke sana buat, apa namanya, mengunjungi yang bukan muhrim, bukan. Karena mereka suami istri, dan kita ke sana pas adek kita lagi nggak ada, tapi pas adek kita datang ya udah, kan. Jadi ada kondisi-kondisi yang itu masuknya darurat, yang nggak bisa terhindarkan. Tapi beda kalau misalnya kita udah tahu, dia sendiri, apa namanya, kita mau ngaji. Ibu jangan kumpulkan sendiri dong, tanya dulu, tadi masuk pertanyaan itu apa. Tadi maksudnya itu, kalau misalnya kita... Ibu kumpulkan sendiri, tanya kita. Ya bukan maksudnya, kalau kita datang nih ya, misalnya mau berobat, atau misalnya... Mau belajarin saya, gitu loh bu. Gimana? Kalau ibu, ngisi aja deh. Kok gitu banget sih? Bukan, bukannya gitu banget. Maksudnya soalnya ada, saya pernah baca, itu dia untuk pengobatan, padahal dia itu udah ini, tapi ternyata itu ininya nggak bener, gitu. Nah itu kan karena dia tidak pakai muhrim itu, aku saya ngambil hikmahnya itu begitu, Ustaz. Iya, Bu. Tapi, Ibu, jangan main potong-potong dong, kayak begini dong. Ini lagi jelaskan fatwa tadi, tidak ada fitnah ketika dia melakukan safar. Lalu ditanya oleh si penanya tadi, Ustaz, saya kalau pergi ngaji di tempat Ustaz bagaimana? Dia itu pergi ngaji, itu ikut dauroh. Dauroh itu banyak orang di sini, Ibu. Kalau dauroh beda, saya nanggepnya dia sendiri ke sana. Iya, makanya Ibu nggak naik potong-potong aja. Ya, maaf Ustaz. Iya, Bu. Soalnya dia tanya, itu karena nyambung dengan saya. Saya paham maksud soal dia, saya jawab kayak tadi, gitu loh. Saya sudah sebutkan syarat-syarat ini, gitu. Saya nggak mungkin suruh si penanya tadi datangi laki-laki sendirian, dia berdua, cuma berdua saja, nggak mungkin maksud soal kayak gitu. Kalau itu kita sudah dimaklumi, itu sudah tahu, salah. Itu nggak mungkin, Bu, maksud soal tadi. Maksud soal itu lain lagi. Maksud soal, tadi dia datang, dia pingin ngaji, gitu. Dia bareng lombongan perempuan yang tadi disebutkan syarat-syaratnya di sini. Tujuannya apa tadi? Syar'i. Makanya langsung dia nimpali saya tadi. Dia nanya, oh Ustaz kalau saya ngaji ke tempat Ustaz bagaimana? Saya jawab tadi sesuai dengan keadaan. Apa yang ditanyakan, gitu. Ya, asalkan menurut syarat-syarat ini. Tapi tetap kalau saya lebih aman tadi, dari awal. Safar, ditemani mahrum, atau ditemani suami. Mungkin juga, jika dia pergi jauh, menetap di tempat, ditemani mahrum, ditemani suami, ya lebih aman. Itu kan tadi syarat-syarat saja. Itu. Nggak mungkin tadi maksud soal adalah, dia datang ke saya, terus saya sendirian berdua sama perempuan, nggak tahu dia pergi ke mana sama perempuan, nggak mungkin maksud soal kayak gitu. Itu sudah jelas keliru, itu. Nggak boleh. Saya juga jawab, nggak boleh. Semoga dipahami. Makanya tadi syarat-syarat ketat banget. Apa, Bu? Iya, saya maaf. Saya takutnya ini apa salah. Karena kan itu tadi kan katanya harus enam-namnya. Satu. Terus yang kedua, saya pikir takutnya ada miss. Cuman ada miss aja ya. Karena kita kan kadang suka nganggap, oh ya dia kan soleh. Kecuali orangnya nggak amanah kan. Mikirnya begitu mungkin. Ada pikiran begitu. Tapi tetap aja secara syariat itu nggak boleh. Karena takutnya namanya kita manusia, terus walaupun misalnya kita bisa ngejaga diri, gimana dengan orang sekitarnya? Kan bisa fitnah karena nggak ada hubungan saudara. Sampai ke fitnah, Bu. Ibu kok bawa sampai ke situ. Ke pripun. Ya maaf, makanya saya tadi tuh kan saya nggak tahu kalau ada uroh apa segala macem. Cuman saya takut ya ada yang miss aja. Makanya saya main ke gitu, Bu. Kurang berada, Bu. Saya mohon maaf, Bu. Makanya tadi kan syarat-syaratnya jalan aman, tidak ada fitnah, ditemani wanita-wanita lagi tuh. Dia nggak sendirian. Kalimatnya aja ditemani wanita-wanita. Terus komitmen dengan pakaian syar'i, peristahan krotasi, dan teman wanita lagi semua. Ditemani. Dia nggak sendiri nih. Terus yang menemani ketika mukim adalah wanita-wanita lagi. Dia nggak sendiri. Apalagi kalau mau bertamu, ketemu dengan laki-laki, dia nggak sendiri. Nggak mungkin berdua nih. Dua, khalwat pun nggak mungkin. Maksud fatwa nggak kayak gitu. Saya cukupkan. Mungkin cukup, Pak Safar? Cukup? Bang, masih di mute, Bang. Masih di mute, Bang. Sampai. Iya, siap. Sikalah kan, Safar. Disimpulkan untuk pertemuan ini, Safar. Dan doang untuk... Pertemuan kali ini tadi, asalnya Safar dengan mahrum itu lebih aman. Terus termasuk juga mukim, pergi jauh, kemudian menetap situ juga dengan mahrum atau suami lebih aman. Tadi syarat-syaratnya sudah kita sebutkan dan contoh-contoh kasusnya. Sampai tadi perembahasan musyus. Dan macam-macam. Dan terakhir ada tentang tayamum. Insya Allah. Kesehatan berikutnya kita masih lanjut. Setelah tayamum itu... Nanti sudah tayamum sudah. Nanti kita masuk ke pembahasan najis kalau tidak salah. Baru nanti ke haid. Baru nanti masuk ke pembahasan sholat. Itu saja. Semoga jadi ilmu yang mantap. Baik, Sath. Jazakallah khairan khasra, Sath atas ilmunya. Semoga Allah mampukan kita, mudahkan kita untuk memahaminya. Allah berikan kita kemampuan untuk mengamalkannya. Begitu juga menda'awahkannya, dan bahkan berjihad dengannya. Kita tutup kajian kita dengan baca doa kamaraku majlis. Wa'anakallahumma bihamdika. Ash'hadu ala illa illa anta. Astaghfirullah wa'atubilai. Berarti untuk selanjutnya...